Halo kembali lagi dengan aku Triyanta di video kali ini ini kita goes ke Watu Burbu bukan Gunung Purba ya Watu Burbu ini letaknya di Sleman dan ini video ini sudah separuh jalan jadi video dari awal itu lupa untuk merekam jadi ini posisi sudah melewati ini kan saya dari daerah Kalibawang Kulombroko dan aku lewat jalur Minggir Sleman itu udah melewati jalur lintas provinsi ya jadi ini udah di utara jalur ke arah Magelang ini udah lewat Bangjo utara lamp apa utara perempatan tempel ikut tempel Sleman jadi ini udah sampai hampir sampai ke tujuan ini video udah lama cuman baru ngedit sempet ngedit ini sepeda lipatku posisi masih putih jadi awal-awal itu sebelum aku jadi orang-awal yang lumayan jauh kira-kira kalau dari rumah sampai ke lokasi itu antar 30 kilo ya dan ini udah ini di belokan yang menuju ke arah ke arah waktu perubahnya ini belokan itu aku pakai sampai atau semangat lupakan ini ada kaburannya itu masuk-masuk aja lurus jalannya ya aspalok cuman ya aspalok kampung ya kayak gini lah nggak enggak begitu mulus ya dan ini setelah mau sampai ke lokasi malah terpisah sama teman-teman rombongan sebenarnya nih ke kiri juga bisa nanti posisi lewat bawah cuman aku ambil kanan aja soalnya baru pertama kali dan nggak tahu jalurnya aku ngikutin yang pesepeda yang lain jadi aku ikut aja lurus ke kanan Hai dan disini ada mbak-mbak pakai Sally jadi apa ya aku lupa dan itu pakai ring kecil yang kecil ya ring berapa ya pokoknya kecil sebenernya sih dengan medan seperti ini agak aneh ya ngoyok memaksakan ya cuman ya mau gimana lagi pokoknya terjang aja dan sini posisinya ini warga sekitar lagi bersih-bersih jalan jadi kemungkinan ini biar rapi untuk para pengunjungnya jadi ini agak bc jalan ini merupakan jalan di posisi atau ada kalen ya pengairan di samping sampingnya juga sawah juga jadi ya agak basah dan ini aku masih terpisah dengan rombongan alhasil mbak-mbaknya capek hehehe nah ini setelah aku tunggu ternyata rombongan saya di belakang dan saya nggak tahu dan ini lanjut lagi dan ini tempatnya sangat lumayan itu ya lama lumayan jahdu sebenarnya untuk ke medan sini nih cocoknya buat MTB jadi medannya cukup agak lumayan terjal juga sih dan ini ini berhubung aku lagi suka sama pakai sepeda jeli ya udah terpaksa pakai jeli sendiri di rombongannya cukup cukup asik sih untuk perjalanannya soalnya menemati area pohon bambu-bambu gitu jadi enggak begitu panas dan setelah sampai ke area parkir ternyata ramai ramai banget nah itu seharusnya tadi ke kiri lewat bawah ini lewat yang kanan jadi lewat celur atas nanti agak sulit untuk ke tempat parkirnya sebenarnya ini ada jalur yang ini yang dari kanan cuman belum selesai dan ini kita bayar restribusi masuk ya nah itu aduh berapa ya aku lupa itu itu bisa dilihat di video ya oke untuk video ini sebelum pandemi ya jadi dia masih rame dan masih berbondong-bondong nah begitulah keramean sebelum pandemi kalau sekarang sih kayaknya udah sepi untuk wisatanya ya ada sih beberapa yang itu untuk untuk request kesini ini ini dari atas parkiran kita langsung menuju ke bawah soalnya spotnya itu bagus di bawah dan ini sebenarnya liru sih kalau tadi ambil kiri langsung dari bawah itu bisa melihat pemandangannya dan bisa langsung ke air oke untuk Watu Purbo ini sebenarnya itu dulu tempat tambang pasir cuman ini sudah tidak lanjut ya untuk pertambangannya jadi ini jadi dibuat wisata kemudian nih kayak apa ya dam gitu ya bukan dam sih apa namanya di akhirnya itu air terjunnya itu bisa bagus nah ini untuk jalur ke bawahnya cukup sulit ya soalnya ada tangga-tangga yang cukup tinggi jadi sepeda kalau pengen turun ke bawah ya harus dijunjung dipanggul lah yang seperti itu jadi besok buat teman-teman yang belum sempat kesini bisa lewat jalur bawah jadi langsung ke sungai untuk ke tempat wisatanya itu kalau dari atas situ yang disarankan yang pakai motor jadikan ada tempat parkirnya kalau yang spesial besok beda kalau aku sih enak lewat dari bawah jadi langsung ke airnya ke tempat wisata dari bawah Oke ini setelah sampai bawah kita lihat pemandangannya dari sudut mata burung kita cekkan ya teman-teman sedikit cuplikan nggak banyak sih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke gimana untuk pemandangan yang dilihat dari mata buruk alias ini aku pakai drone dan ini kita langsung nih video posisi on the way pulang lalu ulang isi cepet namanya kan turun jadi jarang ngegoes nya cuman main rem aja nih dari atas itu was cepet banget soalnya turunan terus sampai hitungannya sampai ke daerah mana ya pokoknya jauh lah saya ini dari awal lanjut terus dan ini pulangnya ya turun aja gitu aja jadi enaknya sepeda gitu ada naikan rokok sosek ya itu bersakit-sakit dahulu berjuang dulu baru menikmati itu turunannya bonus gitu jadi tetap semangat untuk para pesepeda kalau ada tanjakan pasti ada turunan gitu lah nah ini sempat mampir makan dulu sarapan di soto-soto kudus kalau masalah lupa Oke langsung pulang mungkin cukup untuk video kali ini ya teman-teman ya walaupun video lama seenggaknya bisa buat buat kenangan kenanganku zaman teman-teman bisa juga buat berbagi pengalaman buat kalian dan ini ini rumah saya di daerah teksaw ini ya di sekitar sini sih Oke cukup sekian video dari saya ditunggu video lainnya dari saya jangan lupa like comment dan subscribe jangan lupa di-share juga ya teman-teman Oke sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati